Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fredy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus jalan-jalan subang, subuh ini. Dulu-dulu saya pernah bikin konten bahwa untuk bisa menentukan suatu keputusan sebagai tersangka, maka harus bisa mematahkan alibi. Alibi ini penting. Bisa dikatakan untuk bisa menentukan bahwa adanya kebohongan dan kejujuran. Disitulah harus ada pembuktian masalah mematahkan alibi. Pernah beberapa konten saya waktu dulu saya pernah buat itu ya. Kan kalau kita bicara sekarang, kita bicara tiga poin yang kita bicarakan. Yaitu obstruction of justice, kemudian sekolah atau yayasan, dan juga adalah status MAA. Sementara kita sudah, kita bicara bahwa ini ada pelanggaran. Diduga ada pelanggaran, ada pelanggaran, ada pelanggaran. Contoh misalkan, diduga ada pelanggaran masalah yayasan. Jelas, itu komis pol Bapak Surawan yang mengatakan bahwa ada penyalahgunaan atau data fiktif. Itu disampaikan di salah satu media, yaitu tribun, wawancara dengan tribun waktu itu, menitakan bahwa ada data fiktif. Itu sudah jelas bahwa pertinggi porli, pertinggi polga yang mengatakan demikian ya, bahwa ada pelanggaran. Artinya kalau sudah ada pelanggaran, apa sih? Kan gitu kan ya. Kita masyarakat hanya bisa berbicara masalah logika. Kalau sudah ada bau-bau pelanggaran, ya apalagi kan gitu. Mohon maaf, jangankan pelanggaran yang sifatnya besar. Kan sekarang orang masuk rumah tetangga, itu diperkarakan. Mengambil ayam, itu diperkarakan. Dan itu cepat sekali. Dilaporkan, ya. Maling ayam tetangga nih, dilaporkan. Langsung, ya, jadi perkara itu. Beberapa kasus sering terjadi, ya, dilaporkan bahwa ini masuk rumah tetangga, dilaporkan, jadi perkara, ya. Ini sudah ada pelanggaran, yang menyebutkan juga pihak kepolisian, ya. Kemudian juga sudah dibawa oleh pengacara, pengacara RD Law, membawa para saksi, ada juga penyalahgunaan tanda tangan di sana. Artinya sudah ada indikasi-indikasi, penyalahgunaan, yang sekelas maling ayam aja, dilaporkan, diperkarakan, itu langsung tuntas. Langsung bet, bet, berebet, berebet, selesai. Ya. Orang masuk keperangan tetangga, dilaporkan, penyakara, selesai. Ini, mohon maaf, diduga bahwa ada penyalahgunaan, data fiktif, berarti ada kemungkinan diduga ada uang negara di sana. Karena berkaitan dengan apa? Jelas, diberikan dengan ada bos. Karena data fiktif. Dilaporkannya sekian, padahal tidak sekian. Ada uang negara yang disalahgunakan. Uang negara, ini uang negara, dan cukup besar. maling ayam, tetangga, langsung beres, dilaporkan. Ini uang negara, sudah dilaporkan. Dan sudah jelas. Ini kan jadi pertanyaan, kita sebagai warga negara, warga negara, jadi kita bingung nih. Ada apa ini? Kok alot sekali? Ya, alot sekali. Kenapa ini kok alot? Kemudian, abstraction of justice, diduga bahwa ada pelanggaran, yaitu apa? Obtraction of justice, diduga ada orang, atau anggota, yang, melakukan perintangan terhadap proses penyelidikan. Sudah jelas disebutkan namanya, bahwa dia mengambil hard disk. Ya, dikembalikan dalam keadaan kosong. Dan di dalam hard disk itu, ada yang sangat krusial. yaitu penampakan Bapak Yosef, dan seorang yang berjakit hitam. Yang menyaksikannya bukan satu orang, tapi dua orang. Dan itu dia sangat yakin 100%. Ada penampakan Pak Yosef di sana. Di jam krusial. berarti hard disk tersebut adalah hard disk yang krusial. What happened? Ada apa ini? Ketiga, sekarang saya coba bicara masalah MAA. MAA ini kan statusnya sudah jadi tersangka. tanggal 16 Oktober Ramdanu diserahkan, tanggal 17 subuhnya sudah ditangkap. MAA-nya. Pada saat penangkapan tentunya, tentunya, pihak kepolisian kan tidak serta meletak menangkap, menggerebek, kalau tidak ada pembuktian, tidak ada dua alat bukti minimum, dua alat bukti yang kuat, untuk bisa mentersangkakan seseorang. kan mentersangkakan seseorang itu sudah ada alat bukti. Ya, sudah ada alat bukti. Kalau memang sudah alat bukti, ya berarti urutannya adalah ke P21 untuk diserahkan berkas kepada kejaksaan untuk bisa dicek apakah ini layak untuk P21 apa tidak. Karena sudah jadi tersangka. Ini kan gejolak-gejolak nih. Fenomena-fenomena yang unik sebenarnya. Fenomena unik ini sebenarnya. Artinya semuanya sudah ada penuh kejelasan gitu loh. Ya, sudah ada penuh kejelasan. Kita harus percaya dan yakin bahwa pihak kepolisian adalah orang-orang baik. Ya. Masalah ada oknum itu hanya sekelintir saja. Hanya sekian persen saja lah ya. Selebihnya adalah orang-orang baik. Maka kita menaruh harapan di pundak mereka yang orang-orang baik. Yang mereka punya dedikasi, punya apa namanya, jiwa, semangat untuk menegakkan keadilan. Kan seperti itu. Nah, tiga poin ini semua juga sudah jelas. Bukan hanya, apa namanya, bukan hanya prediksi-prediksi, bukan hanya duga-dugaan, tapi merupakan suatu kejelasan. Ya. Yayasan jelas sudah ada, atau sekolah sudah ada data piktif, obstruction of justice sudah jelas, bahwa di sana ada pengambilan CCTV, hard disk yang memang krusial, kemudian MA juga adalah hal-hal yang berkaitan dengan didikan tersangka. Ya. Ini kan semuanya sudah jelas, gitu. Sudah ada suatu kejelasan. Ya. Sudah ada suatu kejelasan, maka, maka rakyat Indonesia, maka wajar kalau menunggu ini semua. Wah, sangat wajar. Ya. Maka, jangan sampai nanti kita punya pikiran, masyarakat menjadi, pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, gitu jadinya. Wah, ini mah beginilah. Wah, ini mah begitulah. Wah, ada. Ya. Sesuatu hal, sesuatu hal. Jadi, sekali lagi, bahwa kita menunggu, apalah gerakan dari pihak kepolisian, gerakan yang nyata. Wah, Bang Pridikan itu sudah ada Ibda Tarjono di jadikan tersangka. Ya, betul. Bapak Ibda Tarjono, kita tunggu gebrakan selanjutnya. Ya. Dan yang paling nyata, gini, kalau misalkan Ibda Tarjono, kan itu berkaitannya dengan masalah secara tidak langsung, orang menyuruh Banpol, masuk ke TKP. Ya. Ada suatu pelanggaran prosedur di sana. Dan itu juga cuma 9 bulan. Tapi adalah, kalau kita berkaitannya dengan lebih dekat kepada pelaku, maka CCTV anggar inilah sebenarnya yang harus dibuka dan dibongkar. Karena melihat pergerakan Pak Yosef di jam krusial. Artinya, kalau memang benar itu jam 5.30 bahwa Pak Yosef ada di sono, maka ini akan mematahkan alibinya Pak Yosef yang katanya ada di rumah. Betul itu. Dan itu nyata. Jadi CCTV-CCTV ini akan memberikan, mematahkan alibi-alibi mereka. Ya. Kalau memang benar, sekali lagi, bahwa di sana Angir mengatakan bahwa ada Pak Yosef di sana, maka alibi Pak Yosef akan terpatahkan. Juga ada pengakuan daripada Pak Edi Purnawirawan. Ya, kita tahu Pak Edi Purnawirawan pernah mengatakan dan panjang lebar ya di media, di YouTuber, bahwa beliau melihat kemudian dipoto dan disampaikan, oh itu ada pergerakan pakai motor NMAX menuju TKP jam sekian, jam sekian, satu orang wanita dan satu orang laki-laki yang diduga adalah rentetan dari pelaku. Itu pun akan mematahkan alibi. Nah, inilah sebenarnya kenapa CCTV-nya tidak ada. Kita sudah menstampel, objektif itu nyata, kalau gitu. Ya kan? Tapi ya itulah. Ini bagaimana coba? Masyarakat kita bingung, betul-betul diberi kebingungan yang sangat-sangat nyata. Yang kita butuhkan adalah itu sebenarnya. Betul, Ebdiat Tariondo sudah jadikan tersangka. Tetapi ada hal yang, sepertinya ada hal yang lebih penting daripada Pak Ebda Tariondo, yaitu Saudara Irlansyah. Ini penting. Juga adalah bagaimana itu Pak Edi Soekarno, Pak Edi, yang katanya melihat ada pergerakan, bahwa di sana ada menggunakan motor NMAX, itu ada komunikasi dengan siapa Pak Edinya? Kemudian kok diserahkan kepada siapa? Ya, anggotanya siapa di sana? Kan, ini kenapa? Karena ini urgent, ini sangat penting, karena berkaitan dengan pergerakan manusia yang diduga ada sebagai pelaku di situ. Ya, CCTV Anger, CCTV, ayam jago. Ini penting. Apalagi, misalkan disatukan dengan CCTV jok motor. Ada pergerakan pelaku juga di sana. Tapi cuma SS doang. Dari mana itu dapatnya? Diusut, itu kan muncul tuh, screenshot-an tuh, screenshot-an. Pergerakan Pak Yosef pakai motor Scoopy. Katanya screenshot-an dari CCTV. Dikejar atau itu? Dikejar tuh. Dari siapa itu dapatnya? Dari siapa dapatnya? Dikejar. Tiga, CCTV ini penting. Ya, itu. CCTV Bu Harun, ada pergerakan orang. Ya, apa kabar dengan CCTV Bu Harun? Dan apa kabar ada orang yang menanyakan masalah jalan ke angkot jalan ke arah Bandung. Apa kabar itu? menanyakan kepada seseorang angkot jurusan Bandung. Apa kabar itu? Ya, inilah sebenarnya ya carut maruk di kasus subang ini kadang membuat kita apa ya, kadang-kadang membuat kita jadi berkebingungan. Ya, apa ada apa di balik kasus subang ini? Ada apa di balik kasus subang ini? Apakah pihak Mabes sudah turun ikut campur dalam proses penyelidikan kasus subang? Apakah harus digenjelungkan dulu? Apakah harus dipiralkan dulu? Kita tunggu saja, ya, karena kepercayaan kita adalah kepercayaan kepada pihak kepolisian. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada polisian, kita menaruh harapan hanya dipundak mereka lah. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, ya, bahwa keyakinan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kejahatan yang bisa ditutupi. Akhirnya akan terbuka juga. Kalau istilah kata Pak Yosef mengatakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, maka akan terjerumus juga. itu kata Pak Yosef. Rekan sahabat sekalian, ayo kita doakan semua sama-sama agar senantiasa kasus ini bisa terungkap seungkap-ungkapnya dan kepada mereka yang betul-betul menutup-nutupi kasus ini, mudah-mudahan diberikan pencerahan untuk bisa membuka yang sebenar-benarnya. Semua pun, semua pihak yang menutup-nutupi, yang tahu tapi menutup-nutupi, semoga diberikan hidayah dan membuka semuanya. Ya kita doakan yang baik ya, kita doakan yang baik. Jangan doakan ah siah cing burut siah, ah siah cing pengkor siah, ah siah cing masalah hidup na, jangan, jangan, jangan jelek-jelek, kita doakan sajalah orang-orang yang mereka menutupi kasus ini diberikan pencerahan dan supaya mau tobat dan mengaku gitu. Ya, jangan didoain yang jelek-jelek, cing pengkor, cing burut, cing nantai, cing beda sabullah, jangan, 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 yang baik-baik aja kita doakan. Demikian, Jumat hari ini, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.